Terima kasih Dan membawa lagi salah satu unit spesial mereka ke IMS 2019 ini Iya, kita ngomongin mobil yang menjadi ikon Citroen terbaik sepanjang masa Inilah Citroen DS tahun 1969 Sebelum kita masuk untuk membahas eksterior dan interior dari si DS Yang satu ini tahun 1969 Sedikit sejarah dan trivial dari botol jangis 200 seperti biasanya Nah ini menarik banget nih Citroen DS Atau orang Perancis bisa ngomongnya Citroen DS Itu diambil dari bahasa Perancis DS yang artinya goddess Dan memang goddess it is Karena memang mobilnya itu sempat dinobatkan sebagai salah satu mobil tercantik di dunia Oleh Sports Car Magazine Bener-bener Dan gak cuman cantik Dia juga mengedepankan aerodynamic Karena rata-rata mobil tahun 50-an Itu kan bentuknya kayak gini Begitu keluar itu di tahun 55 di motor show gitu ya Cepret keluar gitu Orang yang ngeliat tuh langsung kayak Oke gue mau otomobil Dan langsung beli 25 ribu unit Dia juga sangat-sangat inovatif banget Karena secara ride quality, handling, braking Semua tuh bener-bener advance banget Contoh paling gampangnya adalah Sistem pengeremannya Rata-rata Pasti kalau mobil tahun begini itu kan masih pakai drum brakes dan jenisnya ya Ini adalah mobil pertama yang di mass production Dengan disc brakes Iya Jadi mobil ini sudah mengadopsi pengereman cakram Jadi kalau kalian yang sekarang mobil barunya masih belum cakram Jadi kalau dibandingin sama Nissan Terra yang baru aja beloncing disini Pengerem belakang dia tromol ya Kalian bisa hitung sendiri bedanya dimana gitu Silahkan kalian komplain ke manufaktur kalian Kenapa mobil kalian kalah sama mobil yang dari tahun 50-an Yang tentunya jadi daya jual terbesar Atas kenyamanan dari sebuah DS adalah suspensinya ya Karena mereka menyebutnya hydronymatic suspension Itu sudah di suspensi canggih sekali Yang bahkan sampai sekarang pun Itu kayak mereka gak bisa keep up untuk bikinnya Karena saking canggihnya Dan itu sangat nyaman Karena suspensinya tuh Menggunakan fluida gitu Dia ada kayak bladder yang bentuknya tuh kayak akordian gitu Dari karet Yang bisa kembang-kempis Dalamnya nitrogen Dan dia bisa compress dan mengembang Sesuai dengan tekanan yang diatur Membuat mobil ini sangat nyaman Dan terasa naik kayak Karpet terbang Dan sayangnya Di tahun 75 Column shifter Itu tuh mulai kayak outdated gitu kan Karena orang udah mulai lebih advance Lebih modern lagi secara desain Dan akhirnya mereka mengubah Dan memberikan penerus dari mobil ini Yang namanya Citroen SM Kesalahannya Citroen adalah Model SM ini Dia mengambil mesinnya Maserati Kemudian mengubah Yang tadinya si DS ini Mobil sedan yang nyaman Comfort oriented Dan gak terlalu mahal-mahal amat Diubah jadi sebuah mobil Grand Tourer Yang harganya lumayan mahal Dan cuman seatingnya 2 plus 2 Akhirnya walaupun ia lebih sporty Dengan transmisi manual juga Si SM ini Kalau ini kan transmisinya Semi otomatik Lagi-lagi Salah satu yang pertama di dunia Untuk memakai transmisi semi otomatik Si SM itu gak bisa Ngambil tongkat estafet si DS Dan akhirnya tidak Sesukses si DS ini Dan sekarang nama DS Justru diubah menjadi Lineup luxury-nya Citroen Itu agak disayangkan Eksterior terlihat sangat unik Nyentrik Dan ahead of its time Dengan bentuk yang serba pipih Streamline aerodynamic Terlihat seperti mobil konsep Dari abad 22 Oke jadi kalau gitu Tanpa apa dulu langsungnya Kita masuk untuk bahas eksterior Dari si Citroen DS Atau Citroen DS Kalau kata orang Perancis ya Yang satu ini Ini yang sangat spesial Masih kinyis banget Yang ada di bootnya PPMKI Di IMS 2019 Pertama-tama maafin kita dulu Kalau ada suara yang agak Menggebu-gebu di belakang Karena Bisa kalian lihat Oldsmobile itu lagi Di starter Dan itu suaranya Keren Sekarang kita lanjut dulu Ke si Citroen ini ya Dari belakang Dari belakang ini Yang kita suka dari si DS itu Dia tuh semua bentuknya kan Mengedepankan Aerodynamics gitu ya Makanya Kelihatan cantik Kayak pinggul gitu Bagus Nah di belakang sini Pertama-tama kita bahas Dari bagian bempernya dulu Bempernya dia emang masih chrome Ini masih bawaan semua Dari sananya udah ada kayak Protektor gini Exhaustnya di sebelah sini ya Di bagian bawah sini Lelampuan Tailightnya ini dia Dibagi di Tiga cluster ya Jadi Yang pertama itu bagian Lampu rem dan lampu senja Ditaruh di bagian sini Kanan-kiri situ ya Dan disini pun sekaligus Menerangin Lampu plat nomor Yang ke bagian plat nomor Di tengah sini Yang kedua adalah Fog lamp dan reverse lamp Itu ada di bagian bawah Ini reverse lamp Di bagian sana ada Rear fog lamp Untuk reflektor atau mata kucingnya Ada di bagian samping sini Yang langsung nyambung ke Garnish chrome yang Terus ke depan sana Terus kalau kalian nanya Lampu sennya dimana Kok gak ada Lampu sennya Itu ditaruh di sini Nah Jadi lampu sennya itu Ditaruh di pilar Iya Lampu sennya ditaruh Lebih tinggi Itu artinya kan Orang jadi Lebih bisa notice gitu Kalau mau belok Jadi lebih kelihatan Jelas Nah Window lain di belakang Ini ada louvre Kalian bisa lihat di sini Iya Jadi mobil ini Setua bangka umurnya Dia udah memakai Rear di fogger Indah gitu Atapnya dia cembung Bagian sampingnya Dia bener-bener lurus Clean Dan ini pilar-pilarnya pun Kayak contohnya pilar ini ya Ini pilar itu Ini brush metal gitu Bukan kayak Besi yang gimana Bukan kayak cuman Chrome atau apa Ini tuh bener-bener ada teksturnya gitu Kayak brush steel gitu Dengan emblem di sini Yang tulisannya Palace Itu sebagai trim tinggi Dari si Citroen ini gitu Jadi ini Citroen Deus Palace Kemudian lanjut lagi Ini semua pintunya itu Dia udah Premless seperti ini ya Untuk buka pintunya Emang dia masih model cepol Cuman cepolnya unik Karena kalau mobil biasa kan Kayak keluar gitu Kalau ini cepolnya tuh kayak Kayak ini masuk ke dalam gitu Lucu banget ya Yang tau Deus Pasti tau Kalau mobil ini tuh Suspensinya tuh canggih banget Dan semuanya Suspensinya masih Mechanical Itu yang bikin kliennya Mereka sebutnya Hydro-Numatic suspension Mechanical itu Lebih Greget dibanding Sesuatu yang Electronic gitu Ini pilar semua Kan kayak gue bilang tadi Didesain secara aerodynamic Makanya Angin Kalau nerpak sini Dia gak Menerpak ke atas Tapi langsung ke belahnya tuh Ke bagian samping sini Jadi Begini gitu ya Sesuai dengan bentuk bodinya Yang emang tapering gini Aerodynamicnya juara banget Salah satu mobil Dengan QF drag terendah Di masanya Masuk ke bagian kaki-kakinya Secara ban Emang dia sekarang Udah memakai ban yang Lumayan modern gitu ya Bridgestone Turanza AR10 Dengan smack 205-65 R15 Pelaknya juga masih pelak balauan Dengan ukuran 15 inci Yang dopenya tuh kayak gini ya Kayak dope wajan gitu Dan yang kayak gue bilang Suspensinya itu Canggih banget gitu Dan ini bener-bener katanya Kata PPMKI It still works Semuanya tuh masih Berjalan dan berfungsi normal Dan itu bener-bener Oke banget gitu Dulu Ketika mobil ini dicoba Semua rivalnya Bahkan yang sekelas Mercedes pun Itu gak bisa yang nandingin Kenyamanan dari mobil ini Bener-bener mobil ini tuh Sempat dan mungkin Masih Menjadi salah satu mobil Ternyaman Di dunia Berkat suspensi Hydro pneumatic Yang dia punya Top banget Bentuknya dari segimanapun Kalau kalian lihat ya Dari depan Dari belakang Dari samping Ini tuh Bener-bener Akhirnya it's time Dari tahun 50-an Ini kayak UFO Bentuknya tipis Dan dulu tuh lampu tuh Masih yang baljing-baljing Begitu ya Lampu tuh masih yang kayak Silindernya bulat Dan semuanya expose Kayak Jaguar yang sebelah situ tuh Lampunya tuh Udah di cover dengan Mika seperti ini Layaknya mobil Modern-modern Jaman sekarang Jadi untuk lampunya Dia selongsongnya ada dua Bagian dalam Emang dia masih bulat Dan masih beling Tapi bagian luar sini Dia lebih semikal lagi Yang juga beling Dan dia ini ada garis-garis Sini khas Dengan si Si hydronomatic suspensinya ini Lagi disetting untuk Posisi paling rendahnya gitu Kalau posisinya paling angkat Ini bener-bener bisa jauh lebih tinggi Karena bedanya itu bisa sekitar Ginian Mesinnya kayak apa? Yuk kita cek mesinnya dulu Nah tuh Cekis Kalau ngomongin soal dapur pacunya Ini tuh gak cuman ngebigongin Karena dia mobil klasik Yang info-nya tuh susah Tapi karena dia adalah Seekor Citron Alias mobil Perancis Jadi Angkanya itu gak ada yang genap ya Ganjil semua Dan tiga website Nampilin mesin yang sama Dengan figur yang beda-beda Makanya Oke kita ambil rata-ratanya aja Awalnya itu Dia memakai mesin 1965 cc Yang udah outdated Mangat Makanya di mid 60-an Itu mesinnya di update Jadi 1985 cc Dengan tenaga 78 hp Dan pada tahun Akhir 69 Ada lagi mesin baru Yaitu 2175 cc Semuanya ganjil Dengan 107 hp Yang bisa membawanya Akselerasi dari 0-100 Dalam waktu 12,5 detikan Dan Top speednya Mencapai 107 MAh Lumayan lah Bisa ikut Ya balap-balap rally Di jaman dulu Kayak gitu Interior Interior juga Gak kalah nyentrik Dengan Setir satu palang Soft touch panel Dimana-mana Dan joke yang Super empuk Walaupun karena warna hitam Dia agak jadi Terasa gelap Waduh Gila Gila banget Gila 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 Oke Oke Jadi inilah interior Dari si Citroen DS Tahun 69 Pertama-tama Akses keluar masuknya tuh Terasa lumayan lega Bahkan Alex Itu bisa keluar masuk Disini tanpa Ada masalah sama sekali Dan begitu Kalian masuk Joke-nya Oh my god Joke-nya tuh bener-bener Gila Kalian harus coba sendiri Gila-bener Duduknya enak banget Kayak duduk di kapas Dashboard-nya ini Walaupun dia umurnya segini Ini Soft touch Believe it or not Jadi ini Dia kayak Rubber material Yang lumayan soft Kalau kalian lihat nih Kalian cubit Ini masih bisa dicubit ya Ini lumayan soft Dan sampai bagian door trim sini pun Ini udah full leather wrap Yang sangat soft sekali Glove box-nya Seperti ini Dan lucunya lagi Ini tuh sebenarnya nih Ini ada lampunya nih Oke ini mungkin gak nyala Karena emang gak di kontak Atau gimana Tapi ini ada lampunya Di bagian ininya Ini tuh asbak Jadi Kalau kalian pake ini Kalian bisa Ngasbak disini Langsung buang putungnya disini Disini ada berbagai macam controls Contohnya kayak disini Ini untuk control AC AC-nya sendiri Ya ada low, medium, high Gitu bisa diputer Kayak normalnya Kayak cetek-cetek gitu Ada tombol hazard Yang masih OM Dan di tengahnya lagi Ada jump Jumpnya juga masih Asli ya Ini masih asli Ini adalah Head unit single Dinkan wood Yang bisa masukin Kaset Ya ditambahin mungkin Ownernya kesepian kali ya Kalau di jalan gak ada head unit gitu Mobil canggih kayak gini kan Sayang Kalau gak ada head unitnya gitu kan Nah Beralih ke bagian Driving positionnya Udah ada Agak seret gitu ya Tapi intinya sih disini udah ada Sliding Reclining Dan recliningnya model yang Wheel Alias yang Di Crank muter gitu ya Bukan yang Dan Kalau kita beralih ke bagian setirnya Setirnya masih model fix Tapi ini Sudah merupakan ciri khas Citroen banget Karena setirnya itu Dia palang satu Jarang kan kalian lihat Setir palang satu dia Jadi palangnya itu ada ke bawah Dengan logo Citroen disini Sisanya kesini tuh Molos gitu ya Gak ada apa-apa Gauge cluster ini Cukup sederhana Jadi bagian paling kanan Itu untuk RPM Bagian tengahnya Untuk speedometer Speedometernya sendiri Dia sampai 200 Hmm Seperti itu Entah Bisa disampai apa enggak Tapi intinya seperti itu Dan di sebelah kiri Ini ada Satu buah Cluster yang Khususus untuk kayak Warning Engine light Warning light Dan lain-lain Yang ini tuh Kesannya tuh kayak Kayak dadanya Iron Man Sisanya Kontrol-kontrol di bagian Sini itu Ya seperti yang kalian expect lah Contohnya di bagian Stalk sebelah kanan ini Ada kontrol untuk lampu Untuk sen Ada kontrol untuk wiper Di sebelah kiri Ini ada kontrol Untuk lampu lagi Dan Kalau kalian bertanya Personal yang dimana Personal yang itu disini Jadi Ini ada shift patternnya Dia mobilnya sendiri Udah 5 speed Manual Tapi Beberapa unit Citroen DS Justru Dia menjadi plopper Transmisi Semi-automatik Pertama di dunia Bener-bener canggih banget Mobilnya Kalau untuk yang persis Semi-automatik Dia enggak ada clutchnya Enggak ada couplingnya Jadi cuman Ya Dua pedal aja Kayak mobil matik biasa Kalau zaman sekarang Sebutannya kayak ACT gitu ya Kalau di manufaktur yang baru Sedangkan ini Udah ada dari tahun 50-an Luar biasa Sekarang kita pengen coba Apa rasa isi duduk di belakang Dari si Citroen dia sini Oke Bentar coba Empuk banget Anjir Ya Jadi begini Tunggu guys Masa duduk di baris kedua Dari si Citroen DS Atau Citroen Diaz Palace Tahun 69 Pertama-tama yang kurasain Enak banget Ini lebih nyaman Dibanding kasur gue di rumah Sumpah gue enggak bohong Asli nyaman banget Nah Dan Kalau kalian bicara soal space Ini spacenya ya Ini juga gede banget Jadi ini Kursinya kan udah posisi Mengembundi gue Gue 370 Ini masih ada 12 jari Ini masih Sih ada kopong 2 jari Ini 12 jari disini Jadi gede banget Headroom Headroomnya Ya cukup standar lah Untuk sedan Untuk sedan dia cukup gede 4 jari Jadi udah More than enough Udah bagus banget Dan selain itu Ini kan bench seat ya Kalau kalian mau bawa 3 orang Di belakang sini pun Itu sama sekali bukan masalah Karena Dia flat floor Bener-bener flat Enggak ada hump Di tengah sini sama sekali Terus untuk urusan Amenities Penyimpanan Emang disini Enggak ada Tempat buat nyimpan Sama sekali gitu ya Jadi ya Ya mungkin itu doang Kekurangannya Sisanya sih Situ cukup oke Fiturnya sendiri Di belakang sini ada Asbak 2 buah Karena kan ini Ya bisa dibilang Salah satu mobil Baus Di jamannya gitu Orang di belakang sini Asbak disini Bisa buat ngerokok Kemudian Setelah itu Di atas ini juga ada Dome light Di kanan dan kiri Ini juga pintunya sama Jadi untuk samping Juga udah bagian belakang Udah frameless juga Jadi frameless doorsnya Depan dan belakang Jadi strap ini Selain berguna Untuk kalau Misalnya kalian Misalnya kayak Kepontang-panting Biasanya kan Ada hand grip disini Gitu kan Ini hand gripnya disini Dan ini juga bisa Bantu kalian keluar Kalau kalian Tenggelam di kursi Yang sawat untuk kini Ini bisa bantu Untuk menarik Kalian keluar Nah selanjutnya Sampai lagi Kita ke bagian belakang Kalian sebagian bang Gak sih Dari si Citron Diaz Tahun 69 ini Dia pembukaannya ada disini Ini ingetin kita Kalau di plastikin Kayak pembukaan Toyota Kayak Yaris Cuman Ini tinggal dibuka aja Kalau tidak di kunci Nah Ini sendiri juga udah Ada hidrolit penahan Untuk masanya cukup canggih Tapi ya oke lah Bagus gitu Dan untuk bagian bagasinya Di bawahnya udah ada pelapis Kayak semacam Ini ya Kayak Kulit-kulitan gini Tapi untuk secara ukuran Emang dia Bisa dibilang Gak terlalu besar lah Ini ukurannya kurang lebih Bisa muat satu buah Copper medium aja Copper large Gak bisa muat disini Kalau buat gym bag Atau travel bag Bisa muat Kitar Tiga lah Dua Satu dua Sama satu lagi Nyerong gini bisa gitu Di bawah sini Dia ada Spare tire Yang terlihat masih full size Plus Lucunya lagi Jadi di bawah sini tuh Ada Toolkit storage Yang terbuat dari kulit Dan dia ngepas gitu Di bagian Spare tirenya ini gitu ya Ini agak Bukanya agak Agak rempong Tapi kelihatan lah ya tuh Jadi semua toolnya tuh Bisa ditata dengan rapi Di dalam sini gitu Walaupun dia menjadi mobil Paling inovatif dalam sejarah Tapi juga Ia salah satu yang paling aneh Dan terkadang ada yang menyebalkan Karena itu Inuit di Galeno Yang kami temukan Di Citroen DS Bisa dilihat Suspensi hydronomaticnya ini Masih worse Karena ini masih bisa naik ya Di depan tuh Tinggi banget posisinya sekarang Jadi Ini masih berfungsi dengan normal Tapi Kalau suspensi Kalau suspensi hydronomaticnya ini Ini tuh bener langsung ada di depan Para penglihatan kalian Jadi kalian udah bisa ngeliat ke sana Alah hasil ada blind spot yang sangat besar sekali Ini kaca tengah ini Seperti yang kalian tau Mobil tua kan biasanya banyak yang fit and finishnya tuh kurang rapi Karena Yang namanya besi Itu kan kalau Kemakan usia dia memuai dan melentur dan Deform gitu kan Apalagi mobil ini Karena bentuknya tuh aneh-aneh gitu Dengan Beginilah Dengan beginilah Dengan beginilah Ini Hal-hal seperti ini Pasti akan terjadi Jadi ini Nggak Nggak ketemu ya Jadi kayak karena Deformasi Ini udah Kayak Nggak ketemu Di sana juga sama Sebelah sana Jadi Banyak diantara part mobil ini Yang terjadi seperti ini Dan nggak bisa diapapain Memang Namun jangan khawatir Karena segala macam bentuk inovasinya Pasti banyak hal unik Dan sangat menarik Karena itu Ini adalah 3 hal interesting yang kami temukan Di Citrin DS Tadi kan gue udah bilang Betapa headlamp ini secara bentuk Udah Jauh lebih advance Dibanding headlamp pada zamannya Yang cuma bulet-bulet doang Ini udah ditutup Mika Biar lebih aerodynamic Tapi ternyata Lebih dari itu Kenapa? Karena Ini mungkin salah satu headlamp pertama di dunia Yang udah Auto adjusting Kenapa? Karena Bagian dalam ini Selongsong yang bagian tengah Itu kalau kalian belokin setir Dia akan belok ke kanan ke kiri Sesuai dengan arah setir kalian Kayak Static bending lamp gitu Dan headlamp yang besar ini Di beberapa model Citroen DS yang baru Kan ini kan 20 tahunan lebih kan Ini akan Naik turun sesuai dengan Naik turun sesuai dengan angle mobil kalian Kalau kalian naik Dia akan turun Kalau kalian turun Dia akan naik Dan semua dilakukan secara mekanikal gitu Nggak ada Bantuan elektris sama sekali Jadi bener-bener Canggih sekali Gokil Dari tinggal gue udah bilang Kalau salah satu suspensi mobil tercanggih di dunia Adalah suspensi hydrorumatic punya si Citroen ini Kelebihannya apa? Salah satu puni trik yang dia bisa lakukan Dengan suspensi ini lah Selain kenyamanan yang luar biasa Misalnya mobil ini Amit-amit Kempes Atau pengen ganti ban di jalan gitu ya Kalian nggak butuh dongkrak yang biasa Kalian tinggal naikin posisi mobil ini Ke paling tinggi Kemudian dia ada kayak Tongkat khusus Yang bisa diselipin disini Dan kalian bisa langsung Taruh ke posisi suspensi paling rendah Otomatis mobilnya akan turun Ketangga di tongkat itu Dan malah akhirnya bannya yang Ngateng Alias ngangkat ke atas gitu ya Dan itu kalian bisa langsung Ganti bannya Tanpa harus Dongkrak-dongkrak mobil kayak ini Plus Kalau misalnya amit-amit Kecelakan misalnya Bannya copot lah Atau apa Mobil ini bisa jalan dengan stabil Sampai kecepatan tertentu Dengan hanya mendokan Tiga ban saja Tadi kan gue udah bahas bagian bagasinya Oke lah Dia cukup standar Tidak gede-gede amat Tapi Kalian pasti liat ini dong Kalian bertanya Ini apa sih Apakah ini toolbox Apakah ini tempat buat nyimpen something Gitu dong krak Bukan Ini OEM Adalah Kenapa ngomong ini quirky dan canggih banget ya Jadi inilah Avoid overloading for maximum cooling Ini adalah Kulkas Haa Keren banget ya Jadi di belakang sini itu ada Cooling unit Alias kulkas yang bisa kalian pakai Gatau ini masih works up enggak Tapi yang jelas ini OEM Dan ini Menjadi salah satu bagian quirky dari si Citroen DS yang satu ini Jadi bagi tadi sedikit fun impression Mengenai si Citroen DS Atau kata orang sana Citroen DS Tahun 69 Yang menjadi salah satu aset PPMKI Di belakang gue ini Menurut gue mobilnya itu Keren Ahead of its time Bahkan sampai sekarang Ini tetap menjadi salah satu mobil yang Paling nyaman dan paling canggih Yang ada di dunia Jadi bukan cuman di Indonesia Bukan cuman di Perancis Tapi di dunia Dan ia Telah menjadi sebuah otomotif icon Yang tidak terlupakan Di sepanjang sejarah otomotif Di dunia Keren banget mobilnya ya Gak nyangka ada yang punya disini Dengan kondisi Yang seperti ini gitu Top lah Dan kita juga pengen kasih special thank you Dan shout out ke PPMKI tentunya Yang udah ngebolein kita untuk ngeliput Deyes Kita juga pengen kasih special thank you Dan shout out kalau seneng-lain kali kita boleh ikut liput yang lain Mungkin nanti kalau kalian suka Kalian di bawah Kayak oke nih Liput mobil klasik yang lain dong Karena kan mobil-mobil kayak gini itu Gak semua orang suka Dan gak semua orang selera gitu Kita sih deman Karena menurut kita yang klasik itu Selalu asik gitu Dan speaking about asik Kalau kalian suka konten kita yang lain Konten-konten kita artis-artis juga Kenapa gak kalian support kami Dengan cara Subscribe ke YouTube channel kami di Lagnas Auto Junkie Kepoin juga Social media kami untuk Facebook kami di Lagnas.aj Dan Instagram kami di Lagnas Underscore Aj Sekian aja untuk peliputan kita kali ini Thank you banget PPMKI atas kesempatannya Dan thank you banget kepada Citroen DS Yang sudah mengubah sejarah otomotif Di dunia Sampai saat ini Jadi thank you banget Untuk kalian yang sudah nonton We'll see you guys again in the next video Ride safe and Godspeed Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax